Misalnya jalur kepada sistem besar ekonomi yang global, itu yang akan diangkas untuk menekan, tanda kutip, Rusia untuk menghentikan agresinya. Itu yang kita harus juga lihat adalah, kenapa ini dilakukan? Karena semakin lama konflik antara Rusia dan Ukraina itu berlangsung, maka ketidakpastian itu akan meningkat dan pada saat itulah terjadi dampak-dampak langsung dan tidak langsung baik kepada negara-negara yang tergantung kepada pasukan energi Rusia ataupun tidak. Kalau yang bergantung pada pasukan energi, baik minyak ataupun gas pada Rusia, tentunya akan langsung terdampak. Jadi ada daerah-daerah yang tergantung pada pasukan juga akan terdampak, baik secara fiskal, pasti ketika ada perubahan harga, meningkatan harga, pasti akan juga terdampak pada fiskal. Misalnya, untuk Indonesia pasti akan terdampak pada fiskal kalau ini selalu berlarut. .com.id, a part of Media Group Network. .com.id, a part of Media Group Network. .com.id, a part of Media Group Network. ini dihentikan terima kasih